Halo guys, disini saya akan berbagi lagi teknik advanced drip dan single drip. Itu tekniknya hampir sama, cuma beda dikit doang. Kalau untuk advanced drip mungkin sudah banyak yang tau ya, karena sudah banyak banget yang saya tutorialnya. Ya, tapi disini saya tetap akan jelasin caranya. Ya, biar gak kelamaan, kita langsung aja ke trainingnya. Nah, ini advanced drip. Jadi kelebihan itu kalian drip gak terlalu lama, tapi bisa dapet 2 mini push. Kalau snap drip kan terlalu lama itu dripnya. Jadi penting pake ini lebih cepat. Nah, jadi caranya itu kalian pencet drip plus arah. Kalau kalian sudah merasa mobil kalian dripnya 45 derajat, lepas semua tombolnya. Kalau 45 derajatnya pas, pasti mini pushnya udah nyala duluan. Kalau udah pas, tinggal arah plus drip lagi buat lurusin mobilnya. Baru CWW. Oh iya, kalau mau pake CWW itu, mini push yang terakhir harus ada jeda dikit. Baru dipencet, biar kecepatannya maksimal. Kalau untuk WCWW, mini push yang terakhir juga harus ada jeda dikit. Untuk jedanya, lihat video saya aja beberapa lama. Intinya gak terlalu lama, gak terlalu sebentar juga. Nah, ini single drip. Nah, caranya itu sama persis kayak advanced drip tadi. Bedanya itu, kalau advanced drip mencet dripnya 2 kali. Kalau single drip cuma 1 kali. Jadi gini cara gampangnya. Drip plus arah sampai 45 derajat. Baru lepas semua tombol. Pancet lagi arahnya buat lurusin mobilnya, terus CWW. Tombol arahnya bisa dibarengin sama tombol rem. Tombol dripnya gak usah dipancet lagi. Kalian harus cepat lurusin mobil kalian, terus CWW. Jangan kelamaan. Ntar 1 mini push hilang. Jadi gagal CWW-nya. Kalau mencet gamenya sebentar ya gak masalah. Tapi kalau mencet gamenya kelaman, itu mini bossnya pakai hilang 1. Jadi gagal CWW-nya. Kalau single drip bisa ngatasi masalahnya. Caranya, sehabis kalian drip dan mobil kalian udah lurus, kalian pencet aja tombol dripnya 1 kali. Jadi mini bossnya gak jadi hilang. Kalian bisa pakai CWW. Jadinya kayak advance drip gitu. Tetapi tombol drip yang kedua kalinya didekan belakangan. Kalian perhatikan aja video saya baik-baik. Kalian perhatikan baik-baik ya. Sebelum saya pakai CWW-nya itu, saya pencet dulu tombol drip-nya sekali. Baru saya pakai CWW. Single drip juga bisa dipakai di belakangan 90 derajat. Apalagi saat nitro kalian masih menyala, itu bagus banget. Kalian tinggal drip aja 45 derajat. Terus game 2 kali buat mati nitro. Baru CWW. Kalau belakangan kayak gitu, paling cepet pakai single drip. Kalau pakai advance drip, kelamaan. Disini saya mencet gam-nya lama. Jadi saya pencet lagi drip-nya sekali. Sebelum mau pakai CWW. Biar mini bossnya gak hilang. Tahan rem. Lepas rem, baru pencet drip. Baru CWW. Nah, ini kan lebih lebar dari sebelumnya nih, belokannya. Jadi, mending belokannya itu sekali pencet aja arahnya. Gak usah 2 kali. Tapi, posisi mobil kalian itu harus dari kanan baru ke kiri. Jadi, arah yang buat lurusin mobilnya itu gak dipencet lagi. Jadi, ya lebih cepat lah. Kalau begini. Kalian perhatiin aja video saya. Saya cuma satu kali aja mencet arahnya. Karena mobilnya mau nabrak, jadi tangan saya itu langsung refleks mencet gam. Nah, gak makan banyak waktu kan drip-nya kalau mencet agahnya cuma satu kali. Lihat ya, itu saya mencet gam-nya lama. Terus, saya akhiri dengan tombol drip. Baru CWW. Kalian lihat kan? Nah, ini juga bisa kayak tadi. Arahnya itu cuma satu kali aja dipencet. Tapi, itu lalu berisiko ya kalau yang kayak gini. Kalau kalian belum terbiasa, saya gak nyaranin kayak gitu. Mending yang dua kali aja agahnya. Single drip itu paling cocok dipakai di jalan yang sempit kayak gini. Soalnya kalau sempit kayak gini, kalian pasti susahkan mau open drip-nya. Contohnya di mob scanning heal itu susah banget kalau mau open drip. Paling gampang disitu pake single drip. Ini ya, misalnya kalian mau pake advance drip atau single drip. Terus kaliannya memiss tuh 45 derajatnya. Bagaimana caranya? Nih, saya kasih tau caranya. Kalian geser aja tombol neutralnya ke tombol drip. Sambil lobusin mobilnya. Sambil lobusin mobilnya. Lalu pencet minibus dua kali. Sudah gitu doang. Ketep panennya sih gak maksimal. Tapi, sehingga kalian liatnya lebih cepat. Dan sehingga kalian pake snap view kelamaan. Ya, video kali ini sampai segitu aja dulu ya. Kalau kalian masih ada yang tidak mengerti, tinggalkan jejak aja di komentar. Sambil lobusin mobilnya. Sambil lobusin mobilnya. Sambil lobusin mobilnya. Sambil lobusin mobilnya.